Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan saya Chandran Dika Putra dengan channel 3 Putra Fotografi Oke pada video kali ini saya akan sharing tentang salah satu background yang ada di studio saya dimana background ini adalah background fleksibel jadi background ini dinambahkan fleksibel karena background ini hanya satu tapi dia bisa jadi 4-3 background ingin tau bagaimana background ini? nah sebelum melanjutkan video ini seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah sini atau bawah sini ya sebagai bentuk dukungan teman-teman atau support teman-teman kepada saya untuk membuat video-video menarik lagi yang bermanfaat tentang dunia fotografi atau videografi atau editing foto edit video dan studio foto, usaha studio foto, cetak foto dan lain-lainnya yang berkaitan dengan dunia fotografi oke terima kasih atas supportnya atau dukungannya oke jadi background yang saya maksud itu adalah background yang ada di belakang saya jadi background yang pertama seperti ini kemudian yang background kedua seperti ini seperti ini oke jadi background ini adalah satu lokasi saja itu satu background saja posisi saya masih sama tapi bisa membuat beberapa background di belakang ya saya akan perlihatkan bagaimana cara background ini digunakan jadi seperti ini jadi seperti ini ya oke jadi backgroundnya seperti ini ya come on dekat-dekat hop oke jadi ini seperti ini teman-teman bisa lihat nah jadi ini diikat seperti ini jadi ini adalah kain yang diikal kain bekas ya dikain bekas ya dikain bekas seperti ini lihat ya oke seperti ini kemudian ini ada seperti ini ya apa namanya nih pengait gorden jadi ini jadi sebagai pengait gorden ya seperti ini ini juga di sebelah sini ini ya seperti ini ini adalah kain biasa ya kemudian dikain-kain nah di atas tuh teman-teman bisa lihat nah di bagian atas itu adalah rail ya rail untuk gorden jadi background ini adalah background ini adalah background abstract jadi ini bukan gorden tapi background abstract ini ukurannya 5 meter ini adalah background kedua ya ini sebenarnya background kedua studio foto kami yang pertama adalah background abstract warna biru kemudian yang kedua seperti ini jadi awalnya kami hanya menggunakan background abstract ya belum ada background wallpaper background-background yang digambar jadi kami masih menggunakan background abstract nah sebenarnya ini background adalah background yang lama tapi pada tahun 2018 kemarin itu kami mencoba lagi bagaimana memanfaatkan background lama jadi kami potong seperti ini kemudian kami modif seperti ini ya sebenarnya ini kebalikan background ya sebenarnya backgroundnya seperti ini nah ini warna asli sebenarnya ini oke lihat seperti ini nah tapi pada waktu dipasang kami coba ternyata kebalikan warna background aslinya lebih bagus saat dipoto dibanding dengan background yang aslinya seperti ini nah jadi ini kami mempatkan kami belah dua jadi seperti ini jadi backgroundnya fleksibel nah kalau kita mau background abstract kita tinggal seperti ini nah kalau yang yang kedua seperti ini yang kayak gorden nah seperti ini tinggal di ikal seperti ini ya nah ini akan menjadi background yang kayak seperti gorden ya kayak ya background seperti gorden nah bagian atas itu kita ada jepitan 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 buku ya seperti ini jadi kalau dilepas seperti ini nah cara pasannya cuma seperti ini ya jadi seperti itu backgroundnya jadi kalau dibuka seperti ini oke nah untuk background putih yang seperti ini ini adalah triplex yang di apa yang dibuat kemudian di piece-piece kayu ya seperti ini menjadi kotak-kotak jadi ini tidak langsung lebar ya tidak langsung dibuat jadi lebar seperti ini ini ukurannya kurang lebih 4 meter kotak-kotak ini dan cara buatnya 2 meter 2 meter jadi ini pisah nih oke ini supaya ringan apa lagi ya nah untuk lantainya teman-teman bisa lihat ini lantainya lantai kain saja ya ini sangat mudah ya kalau dicuci ini kalau direndam saja ke direndam ke apa namanya mesin cuci dibiarkan saja memutar itu dia langsung bersih ini cepat sekali bersih ini kain apa ya namanya ya yang paling tinggi ini adalah kain yang paling murah lah kain putih oke jadi untuk hasil foto-fotonya bagaimana teman-teman bisa lihat di instagram saya atau nanti saya apa saya kasih masukkan di video ini teman-teman bisa lihat contoh contoh-contoh contoh foto ya oke itu sudah tadi background fleksibel di studio saya semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin membuat background yang baru kemudian ingin membuat satu background tapi fleksibel ini adalah salah satu cara membuat sebuah background fleksibel dan seperti biasa jangan lupa untuk tinggalkan jajak dengan like video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat komen kritik saran tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada saya sehingga saya bisa memberikan video-video bermanfaat lagi kepada teman-teman oke semoga studio teman-teman sukses terlalu dan doakan juga saya semoga studio saya sukses terlalu dan bisa berbagi ilmu berbagi pengalaman untuk teman-teman ya tentang studio foto sampai ketemu di lain waktu next time jika ada pertanyaan-pertanya teman-teman bisa ngedm saya di instagram saya hashtag cantrapotografi atau studio foto tiga putra sampai ketemu salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jika dan seperti dan seperti biasa dan seperti biasa jika dan seperti biasa jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk menimu selamat menikmati terima kasih